Lantan-lantan ya Iya, Euni Gampu Kenapa, Wi? Kok senyum-senyum gitu? Gak apa-apa Euni Aku cuma gak bisa berhenti bersyukur aja Di saat banyak orang Yang benci sama aku Tapi masih ada yang Begitu perhatian dan baik sama aku Contohnya Pak Raffi Aku inget banget, Euni Waktu Pak Raffi nyelamatin aku Ya Allah Aku bener-bener bersyukur banget Aku gak ngerti deh Euni Kalau gak ada Pak Raffi Mungkin Aku gak bisa ketemu sama Anissa dan Euni lagi Tapi kan, Wi Pak Yuda kan juga baik banget sama kamu Sama Anissa juga Ini juga perhatian sama kamu Iya Pak Yuda baik banget sama aku, Euni Aku juga sampe bingung Gimana cara aku ngebales semua kebaikannya Pak Yuda Tapi aku begitu kagum sama Pak Raffi, Euni Apalagi saat aku lihat Kedekatannya Pak Raffi Dan perhatiannya Pak Raffi Sama Ilham dan Indah Padahal kan Pak Raffi itu bukan ayah kandungnya Tapi Pak Raffi begitu sayang banget sama mereka Sepertinya Dewi benar-benar tertarik sama Pak Raffi Tapi Apa sebaiknya aku ceritain aja apa yang aku denger di dapur Dan denger ya Aku gak mau tuh kamu ikut campur urusan hati aku Bukan urusan kamu Aku suka sama Mas Raffi atau enggak Sebenernya tadi siang Euni gak sengaja denger kalau Maaf aku kira udah pada tidur Ternyata belum Belum Sebentar lagi Kok kamu belum tidur Ini aku mau tidur Yaudah maaf ya Nanti kalau perlu apa-apa Aku di kamar Makasih ya Tari Mohammed Sub indo by broth3rmax selamat menikmati walaupun aku gak akan pernah berhenti mencintai kamu sayang sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan posisi kamu di hatiku tapi anak-anak berharap kalau Dewi bisa menjadi pendampingku walaupun aku tahu kamu gak akan tergantikan juga di hati mereka aku harus bicara soal ini sama anak-anak ghaibun ghaibun nah iya kita lanjut lagi ini terakhir ya fadaynaha fadaynaha ya sadaqallahul azim sadaqallahul azim kok papa jadi sibuk ya kak indah kan jadi jarang main sama papa waktu ibu masih ada dulu papa rafi selalu nemenin indah belajar terus kalau ngaji juga pasti selalu bareng kak ilham indah juga kalau ngeliat bu Dewi indah jadi keinget sama ibu kenapa bu Dewi gak sama papa rafi aja ya siapa tahu kalau ada bu Dewi papa rafi bisa jadi kayak dulu lagi iya begini indah kak ilham juga sebenarnya pengen papa rafi itu nikah sama bu Dewi tapi indah inget kan papa kata om jarwo kita itu juga harus membahagiakan bapak ya kita harus bisa bahagiaan bapak supaya karena kan memang bapak bapak waktu itu bilang sama kita kalau bapak pengen bu Dewi itu menjadi ibu kita tapi kak kenapa maunya papa rafi sama bu Dewi iya yang penting sekarang kita belajar dulu ya nanti itu kita pikirin lagi sekarang belajar kita belajar matematika iya ada buku tulisnya ada kak sampai kapan juga kalau gak bakalan mau nikah sama Lisa pokoknya gue cuma mau nikah sama Dewi Dewi yang harus jadi ibu dari anak-anak gue sampai gue juga harus nikahin Dewi lebih cepat sebelum mas rafi ngerusak semua rencana gue terus hih masuk pak ndemu lu di kamar lu ayo makan tuh Baida udah siapin Lo bantuin gue dong supaya lamaran gue diterima sama Dewi Hah? Dewi, Dewi, Dewi mulu lo Kayak orang kena pelet, kenapa sih lo? Ya makan! Lo gak seneng kalo gue nikah sama Dewi? Bukan gue kagak seneng, cuma nih gue bosan lo Niat nikahin Dewi doang, mentok di niat lo Mending mikirin yang lain, mikirin kerjaan di pabrik tuh supaya bener Ayo makan Udah gak usah ngomongin soal pabrik Gue udah punya orang percayaan nih yang ngendel di sana Tenang aja Serah lo, gue mau makan Uni Kalo memang Keputusan aku pulang ke padang itu yang terbaik Aku sama Anissa akan pulang Uni Ya Biarpun Pasti di sana aku dipucilkan banget Karena aku ini cuma mantan api Enggak, Wi Sampai kapanpun Uni gak setuju kamu pindah ke padang Ini Kalo kamu takut sama Indra Uni akan jagiin kamu Lagian juga ada Pak Yuda kan Kalo ada apa-apa, Pak Yuda juga pasti mau bantuin kamu Uni Uni kenapa sih selalu bahasin tentang Pak Yuda Uni tau kan, aku gak mau bergantung sama orang lain Wih Wih Gimana kamu bisa kenal lebih dekat sama Pak Yuda Kalo sebentar-sebentar Kamu cuma bikin Pak Raffi aja Sampai jumpa Tengah 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 Tengah